Hey yo what's up people, kembali lagi bersama saya Deyan Wijaya Di tutorial kali ini saya akan memberikan tips untuk membuat daftar isi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efektif dan efisien secara waktu Tentu saja kita pertama-tama membuka Microsoft Office Word, terserah mau versi yang keberapa, tapi saat ini saya menggunakan versi tahun 2007 Apa itu yang akan kita gunakan disini merupakan teknik tabulasi atau TAP Ini merupakan pengalaman pribadi saya, waktu itu sebelum mengetahui tekniknya, menghabiskan waktu di warnet selama berjam-jam Karena menulis daftar isi itu seperti manual, menggunakan titik-titik tekan sampai lama, sampai lama, dan itu membuat saya merasa bego Oke ternyata disini ada cara atau triknya menggunakan tabulasi Pertama-tama kalian harus mengaktifkan dulu ruler Ruler atau penggaris ini Jika belum ada, kita bisa masuk ke view Kemudian disini ada ruler, green lens, document maps, thumbnail Nah, untuk ruler-nya di kotak ini, kita klik checklist-nya Klik untuk menampilkan atau menghilangkan Oke, setting sudah sudah mengaktifkannya Disini ruler-nya sudah ada Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Ini dia Ternyata tekniknya ada disini Tab, 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 atau apa yang namanya Pokoknya ini Ini kita bisa ubah Sesuai kebutuhan Apakah itu line left, line right, dan sebagainya Langkah pertama yang harus kita lakukan Buatlah daftar isi seperti biasanya Misalkan judulnya adalah daftar isi Kemudian Seperti Kata pengantar Pokoknya hal-hal yang akan kamu tulis Tulis ada dulu Misalkan seperti ini contohnya Nah, lantas bagaimana Agar ini terasa lebih cepat Lalu langsung menggunakan halaman-halamannya Kita bisa langsung tulis disini halamannya Misalkan Nah, ini kan kita membutuhkan titik disini ya Kemudian disini adalah halamannya Maka kita tinggal Atur ininya Line left Simpan di tempat yang akan kita tuju Misalkan ini Lalu klik dua kali Nah, kita tambahkan ini Disini ada leader Ada none Ada titik-titik-titik Ada strip-strip-strip Ada underscore Kita pilih yang nomor dua Kemudian set Nah, lalu Kemudian untuk Halamannya Kita gunakan line Line right Kita pilih disini Kita klik kanan lagi Double-klik maksudnya Dan pilih none Kemudian Set Oh Set Seperti itu Nah, kita tinggal tambahkan Halamannya Misalkan untuk kata pengantar adalah Halaman 1 Diapter isi Halaman 2 Satu Halaman 3 Pendahuluan Halaman 4 Materi halaman 5 Ini hanya contoh saja ya Kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan Kemudian Klik diantara Kata pengantar dan satu ini Lalu kita Tekan Tab di keyboard Tab ya T-A-B Langsung tekan Sekali set Otomatis muncul Ini titik dari ujung sini Ke ukuran yang ini Yang telah kita tentukan Kemudian Kemudian jika kita Menekan satu kali lagi Tab di keyboard Maka judul Atau halamannya Akan sesedajar sama Yang telah kita tadi Right tabnya Dan selanjutnya Tinggal gitu saja Kita Full Ini dulu Dan Semuanya telah jadi Ini akan terasa mudah bukan Nah Itu saja tips Untuk hari ini Semoga bermanfaat Dan Kalian bisa eksplor lebih dalam lagi Sesuai kebutuhan Kali ini Saya temukan Hanya sebagai referensi Untuk kalian yang Mungkin sedang kesulitan Membuat makalah Membuat Skripsi Tanpa harus menggunakan Waktu yang lama Ya cukup sekian saja Tutorial kali ini Silahkan komen Tutorial apa lagi Yang ingin kalian Tahu Jika kalian suka Share video ini Dan subscribe channel youtube saya Dan video ini Terima kasih untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton